Teka Teki Pertama Nah di Teka Teki Pertama ini ada di suatu sekolah yang lagi ngadain wisuda guys. Semua orang disana pake baju toga dan sangat gembira merayakan kelulusan mereka. Tapi di tengah-tengah itu ada yang melaporkan kalau ada salah satu alien yang tengah menyusup ke acaranya guys. Dua orang ini dicurigai kalau mereka adalah alien yang lagi menyamar jadi manusia tuh. Di sebelah sini adalah seorang perempuan yang memakai baju toga dan di sebelah sini adalah laki-laki yang memegang surat kelulusan. Kalau kamu perhatiin kira-kira di antara mereka berdua yang mana sih aliennya? Apakah wanita ini atau laki-laki ini? Kalau gitu aku hitung mundur 5 detik buat kalian cari tau. Gimana? Udah ketemu belum mana murid aliennya? Nih aku kasih tau ya kalau yang murid aliennya adalah di sebelah sini guys. Kok bisa? Kalian lihat deh laki-laki yang ini memiliki tanduk berwarna kuning kecoklatan ya. Masa iya manusia punya tanduk? Serem banget deh. Kalau kamu tadi pilih murid yang mana nih? Buat yang masih salah santai aja guys. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Di teka-teki ini lokasinya masih ada di sekitar sekolah guys. Jadi ada dua anak kecil yang lagi belajar melukis di sekolah. Yang satu cewek pakai baju warna biru dan satunya lagi cowok pakai baju warna hijau. Kayaknya yang ini lebih susah nih. Kalau kamu lihat-lihat katanya ada salah satu dari mereka yang merupakan alien yang lagi menyamar. Kira-kira anak yang mana ya aliennya? Yang kanan atau yang kiri sih? Coba kalian perhatikan dengan jelas dan cari jawabannya dalam 5 detik. Gimana? Udah ketemu siapa di antara dua anak yang merupakan alien? Jadi yang alien itu anak cewek yang ini guys. Karena coba deh perhatiin kakinya. Dia gak pakai sepatu melainkan dia malah punya tentakel seperti gurita ya. Gimana? Kalau kamu tadi milih murid yang mana nih? Daripada kelamaan yuk kita capcus ya guys. Teka-teki ketiga Nah di teka-teki ini ada dua anak yang sama-sama lagi minum ya. Yang satu perempuan berbaju kuning dan satunya lagi laki-laki baju hijau. Tapi di balik itu banyak orang yang risau dengan mereka loh guys. Banyak orang sekitar yang menyangka kalau di antara mereka ada yang salah satunya merupakan alien. Ih serem banget ya. Tapi kalau kamu liat-liat menurut kamu yang mana sih di antara dua anak ini yang merupakan aliennya? Apakah anak ini atau yang ini? Yuk langsung aja kita cari tahu dalam 5 detik. Gimana? Udah ketemu siapa di antara dua anak yang merupakan alien? Nah jadi aliennya anak laki-laki yang ini guys. Karena liat aja tuh, mulut dia berbeda gini ya. Tajam-tajam dan lidahnya juga beda. Bukan kayak mulut manusia pada umumnya. Gimana? Kamu kali ini bener gak jawabnya? Kalau bener, wah kamu hebat banget nih. Kalau gitu yuk kita lanjut aja ya guys. Teka-teki keempat Nah di teka-teki ini ada dua tempat yang katanya banyak orang risau karena ada alien yang telah mendarat ke tempat itu. Warga sekitar pun sangat cemas karena semakin hari banyak orang yang tiba-tiba menghilang di sana. Diduga warganya menghilang karena ada alien yang turun ke bumi untuk menculik mereka. Tapi sampai sekarang alien itu belum ditemuin guys. Daripada korbannya makin bertambah, yuk sama-sama deh kita cari. Di antara dua tempat ini, mana sih tempat yang ada aliennya? Apakah tempat yang ini? Atau tempat yang ini ya? Aku kasih kamu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum dimana aliennya? Jadi aliennya ada di tempat ini guys. Karena liat aja tuh, ada pesawat UFO yang lagi berjalan. Udah pasti kalau alien itu ada di tempat yang ini. Hayo, siapa aja nih yang bener? Jangan lupa kasih tau kita di kolom komentar dong. Teka teki kelima Oke, di teka teki kelima ini masih seputar hewan guys. Jadi ada dua ikan yang lagi ada di akwarium. Tapi eh tapi katanya di antara dua ikan ini, ada salah satunya yang diduga adalah alien lho. Kalau kamu lihat dengan teliti, yang mana ya kira-kira aliennya? Apakah ikan yang sebelah sini? Atau ikan yang sebelah sini? Coba kamu lihat dengan teliti dan aku hitung mundur 5 detik. Gimana? Kamu udah ketemu yang mana aliennya? Jadi yang alien yang sebelah sini guys. Karena liat deh, masa ikan ada kakinya sih? Kayak manusia? Aneh banget kan? Kamu juga udah curiga sama yang mana nih? Kalau gitu daripada kelamaan, yuk kita lanjut aja ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke-6 Nah, di teka teki ke-6 ini ada dua musisi yang lagi manggung di suatu acara. Yang sebelah sini seorang drummer yang pakai baju hitam, dan sebelah sini seorang vokalis yang pakai hoodie warna abu-abu. Banyak penonton yang curiga kalau salah satu di antara mereka ada yang merupakan alien dan bukan manusia. Ih, serem banget deh. Coba deh kalian perhatiin dan lihat dengan teliti. Kamu bakal dapet clue dan tau yang mana aliennya lho. Oke deh, langsung aja ya. Aku hitung mundur 5 detik. Gimana? Udah ketemu belum mana aliennya? Jadi aliennya adalah musisi yang sebelah sini guys. Karena lihat aja tuh, dia punya ekor yang mirip banget seperti alien ya. Yang memiliki mata yang bisa berkedip tuh. Gimana? Kamu bener gak? Kalau bener, wah pasti kamu teliti nih. Yuk kita lanjut aja ke teka teki selanjutnya. Teka teki ketujuh Nah, di teka teki ini ada dua tempat di supermarket guys. Supermarket ini lagi sepi karena ada yang melaporkan kalau salah satu di antaranya merupakan supermarket bekas korban alien yang memangsa manusia lho. Ih, serem deh. Kalau kamu lihat dengan teliti, menurut kamu supermarket mana sih yang merupakan bekas pembunuhan korban alien? Apakah supermarket yang pertama atau yang kedua nih? Coba lihat baik-baik dan waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum mana supermarketnya? Jadi jawabannya supermarket yang ini tuh. Karena kalau kamu teliti, di sini ada semacam organ alien dan darah yang berwarna hijau ya. Kemungkinan ini adalah organ alien yang telah tewas tuh. Ih, beli banget ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki kedelapan Di teka teki ini ada dua bayi. Dan kata dokter yang merawat mereka ada salah satu kejanggalan di antara dua bayi ini guys. Yang sebelah sini adalah bayi laki-laki dan bayi yang sebelah sini adalah perempuan. Aku baru aja dapet kabar kalau katanya di antara dua bayi ini ada yang salah satunya merupakan alien yang lagi menyamar. Kalau kamu liat-liat, yang mana sih kira-kira aliennya? Aku kasih kamu waktu 5 detik buat jawab. Gimana? Udah ketemu belum? Mana alien yang sebenarnya lagi menyamar? Kalau kalian udah tahu, jangan lupa buat cepet-cepetan kasih tau aku di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia guys teka teki logika seputar alien. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu udah tahu dong jiri-jiri alien? By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tau kita di kolom komentar dong. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba kasih tau aku di kolom komentar dong. Oh iya, kalau kamu suka sama teka teki dari tips pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu gak ketinggalan teka teki dari aku. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!